Ini adalah kupu-kupu panjat. Untuk membuatnya, kita memerlukan selembar kartu, lemar level kupu pen kosong, lem benang, manik-manik, dan stick es krim. Ambil kartu yang berbentuk kupu-kupu yang berlipat dua, lalu berikan lem, dan tempelkan kupu-kupunya di situ. Putar balik kartu yang tersebut, pakai lem untuk menempelkan dua kartu kupu-kupu tersebut. Waleskan lem pada satu sisi kupu-kupu tersebut. Ambil dua isi pulpen kosong dan tempelkan di kupu-kupu dengan miring. Tempelkan stick es krim di bagian atas kupu-kupu tersebut. Anda sekarang memiliki dua isi pulpen kosong yang terjepit di antara dua lembar kupu-kupu tersebut. Potong isi pulpen yang melibihi di bawah kupu-kupu tersebut. Di bagian belakang kupu-kupu tersebut, Anda dapat melihat dua isi pulpen kosong yang miring. Ambil stick es krim dan membuat enam takik, dua di tengah dan dua di masing-masing akhir. Ambil jarum dengan benang yang panjangnya dua meter, setelah itu menenun dengan cara ini. Bawahnya keluar dari satu isi pulpen kosong dan menenun melalui isi pulpen yang lain. Mengingkat manik masing-masing pada ujung benang. Manik ini akan menjadi sebagai pegangan. Sekarang ikat kedua ujung lain dari benang ujung stick es krim. Kupu-kupu panjat hampir jadi. Mengantung kupu-kupu di lingkaran tengah. Sekarang tarik kedua manik bergantian dan menjaga benang tetap ketat. Ini dapat membuat kupu-kupu majat. Saat melepaskan ketinggalan kupu-kupu, ia akan memanjat sendiri karena keberat badannya. Ini adalah kupu-kupu yang sangat indah. Terima kasih telah menonton!